Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusra Diputra. Nah, di video sebelumnya kan, aku udah pernah nge-review Sony Xperia 8. Handphone itu punya res harga di 1 jutaan. Tapi, menurut aku untuk performance-nya itu masih kurang maksimal ya kalau untuk dijadiin daily driver kita. Nah, di video kali ini aku mau rekomendasiin handphone Sony dengan harga di bawah 1 jutaan, atau lebih tepatnya cuma 800 ribuan aja. Yang menurut aku masih punya performance yang lebih baik dibandingkan dengan Sony Xperia 8. Oke, ini adalah Sony Xperia XZ1 Compact. Ini dia. Seperti biasa buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi ya. Sony Xperia XZ1 Compact ini dirilis pada bulan Agustus tahun 2017, yang artinya umur dari handphone ini udah 5 tahun. Sekarang bisa kalian beli di harga 800 ribuan aja. Dengan harga segitu, kita bisa dapat spek pake chipset Snapdragon 835 dengan fabrikasi 10nm. Layar 4,6 inci, kualitas XD 720p x 1280p. Punya panel IPS LCD display dan sudah support konten XDR10 yang punya PPI sebesar 319. Punya NFC, dual speaker, ada lubang audio jack 3,5mm, dan juga punya baterai sebesar 2700mAh, yang sudah support fast charging 18W serta punya IP rating 68. Terus untuk desainnya sendiri, handphone ini punya desain yang compact alias mini atau kecil. Jadi kalau dipakai dan dioperasikan menggunakan satu tangan, ini sangat nyaman sekali. Dan build quality-nya terbuat dari plastik untuk bodi belakang dan frame sampingnya. Serta untuk frame atas dan bawahnya, ini pake aluminium, jadi kesannya lebih pokok, simple, dan minimalis. Serta sudah diberikan proteksi menggunakan Horning Gorilla Glass generasi keempat. Kemudian untuk IP ratingnya, dia juga punya IP rating 68, sehingga dia mampu bertahan terhadap tekanan air dan debu pada kedalaman 1m dalam waktu 30 menit. Tapi karena ini unit second, dan pressure up-nya untuk unit yang kita review kali ini kurang bagus, jadi aku nggak berani buat nyobainnya. Terus dia juga punya fitur fingerprint di samping, yang posisinya itu menyatu dengan tombol power. Untuk kecepatan bacanya, ini juga udah cukup cepat dan akurat. Kemudian untuk layarnya, Sony Xperia XZ1 Compact ini punya layar dengan ukuran 4,6 inci. Untuk kualitas layarnya ini, walaupun cuma pake IPS LCD dan cuma dengan resolusi X di 720p x 1280p, dan dengan aspek rasio 16x9, ini masih keliatan bagus dan punya warna yang cukup akurat. Karena layarnya yang kecil dan juga compact, jadi kualitas layarnya itu masih bagus. Dan ini salah satu yang terbaik, menurut aku, di harga Rp 800 ribuan. Serta dia juga sudah support konten XDR10. Lalu untuk audionya, Sony Xperia XZ1 Compact ini juga sudah punya 2 stereo speaker. Untuk kualitas suaranya juga udah cukup jelas dan nyaring. Dipake buat nonton film atau dengerin musik di Youtube, ini udah enak banget. Apalagi kalau cuma dipake buat scrolling media sosial. Dijamin puas deh. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini. Dan untuk kebutuhan multimedia kita, seperti menggunakan handphone jack, Sony Xperia XZ1 Compact ini juga masih menyediakan lubang audio jack 3,5mm. Terus dia juga punya fitur NFC yang posisinya itu ada di belakang handphone ini. Untuk kecepatan bacanya, itu juga cukup cepat dan akurat. Lalu untuk kameranya, Sony Xperia XZ1 Compact ini punya 1 kamera di belakang dengan resolusi 19MP dan dengan bukaan f2.0. Untuk kamera belakang bisa rekam gambar hingga resolusi 4K di 30fps. Kemudian untuk kamera depan, kamera selfie-nya, Sony Xperia XZ1 Compact ini punya resolusi 8MP dengan bukaan f2.4. Untuk perekamannya bisa rekam gambar hingga resolusi Full HD 1080p di 30fps. Dan sudah dilengkapi dengan fitur Giro dan juga Electric Image Stabilization. Untuk kamera depannya juga bisa Ultra Wide Angle. Jadi bisa ambil gambar atau video dengan View Angle yang lebih luas. Ini mirip-mirip kayak kamera Action GoPro gitu sih. Overall ini punya fokus ke objeknya cukup cepat. Dan kualitas Dynamic Range-nya juga cukup luas. Serta warnanya yang cukup akurat dan pastinya punya detail yang bagus. Dan untuk kualitas videonya, kalian bisa langsung simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Sony Xperia XZ1 Compact. Nah, untuk perekamannya sendiri dia bisa rekam hingga resolusi 4K di 30fps. Untuk pengujian yang kali ini, aku pakai di resolusi Full HD aja 1080p di 30fps. Karena aku mau ngetes stabilisasinya. Ini aku pakai buat jalan-jalan aja. Pakai jalan kaki bukan buat lari-lari. Ini stabilisasinya gimana? Aktifnya udah aktif ya. Ini sangat baik sekali kalau menurut aku ya. Dynamic Range-nya juga cukup luas ini. Kalau pakai 4K atau Full HD di 60fps, stabilisasinya nggak aktif ya guys. Nah, ini dia tempat syuting kita di sini ya guys ya. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Untuk audio aku juga kalian bisa dengerin deh kayak gini. Gimana audionya? Oke, kurang lebih kayak gini untuk kamera belakangnya. Sekarang kita lanjut ke kamera depannya. Oke, ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Sony Xperia XZ1 Compact. Nah, untuk perekamannya dia bisa rekam hingga Full HD 1080p di 30fps. Dan ini contoh perekamannya di 30fps Full HD. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Dan ini bisa pakai kamera ultrawide ya. Jadi, cangkupannya agak luas. Kalau misalnya pakai white aja dia bakal lebih kecil lagi ya. Ini kayak-kayak kamera GoPro gitu sih. Untuk kamera depannya jadi lebih luas kayak fisheye gitu. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Untuk audio aku gimana? Kalian bisa dengerin sendiri juga. Ini mataharinya jadi muka aku agak kuning ya guys ya. Untuk stabilisasinya juga sudah aktif ini guys. Gimana kalau dipakai buat nge-vlog? Nah, ini review-review makanan atau review handphone ini. Ini udah cocok ya. Kalau mau dipakai handphone murah 800 ribuan aja. Ini udah mantep ini. Buat dipakai buat konten kreator ya. Atau buat main-main TikTok. Ini sangat bisa sih. Sangat bisa diandalkan sekali. Oke, jadi kalau kalian mau beli langsung aja cek di link deskripsi ya. Terus juga kalau kalian mau perawatan wajah kalian gak banyak jerawat. Kalian pakai reels ya. Itu udah ada di deskripsi juga. Terus juga ada sepatu-sepatu bagus murah-murah aja. Ada di deskripsi juga. Oke, langsung aja di cekot ya semuanya ya. Oke, terima kasih. Kita bakal lanjut lagi. Lalu untuk performanya, Sony Xperia XZ1 Compact ini pakai chipset Snapdragon 835 Octa-Core yang berfabrikasi 10nm. Dan untuk grafiknya menggunakan GPU Adreno 540. Dipadukan dengan RAM 4GB serta 32GB memori internalnya. Yang bisa diperluas lagi menggunakan microSD. Karena untuk kapasitas 32GB-nya itu sangat kecil ya. Jadi sarang aku, kalian harus siapin microSD lagi deh kalau misalnya mau pakai handphone ini. Lalu untuk sistem operasinya, Sony Xperia XZ1 Compact ini berbasis Android 8. Dan bisa di-upgrade lagi hingga ke Android 9. Dan itu udah mentok ya. Jadi nggak bisa di-upgrade lagi ke Android 10. Kemudian untuk jaringannya, karena ini unit second dari Docomo, jadi dia bisa dapat sinyal hingga 4G+. Dan cuma bisa pakai single SIM aja. Dan posisi untuk SIM tray-nya ini berada di sebelah kiri bawah. Terus buat nyongpotnya juga mudah. Cuma dicongkel pakai kuku aja tanpa perlu SIM injektor. Terus gimana nih? Handphone kecil raya gini dipakai untuk kebutuhan gaming. Pada pengujiannya disini aku main game Genshin Impact. Pada Genshin Impact bisa dapat settingan awalnya di grafik rendah. Bisa sih dinaikin lagi ke grafik medium atau menengah. Tapi saran aja, kalau mau lama main Genshin Impact-nya, ya mending pakai grafik rendah aja. Overall untuk Genshin Impact, Sony Xperia XZ1 Compact ini bisa jalanin game ini dengan sangat baik. Tanpa ada kendala lag ataupun suhu yang berlebih. Dipakai main lama pun, suhunya juga masih tergolong wajar. Terus untuk game sekelas PUBG Mobile, juga udah bisa rata kanan smooth extreme hingga XDR Ultra. Jadi bisa aku simpulkan, kalau Sony Xperia XZ1 Compact ini, overall ini masih cukup bisa diandalin ya, buat dipakai untuk kebutuhan gaming kita. Kemudian untuk kapasitas baterainya, ini lumayan awet ya, padahal kapasitasnya nggak terlalu besar. Cuma 2700 mAh, dan sudah support fast charging 18W. Untuk screen on time-nya, handphone ini mampu bertahan 6 jam pemakaian normal dan sedikit gaming. Terus untuk pengisiannya, walaupun nggak terlalu cepat, tapi ini udah cukup bagus sih menurut aku di harganya. Ngisi dari 20% sampai 100% butuh waktu 1 jam 45 menit aja. Jadi kesimpulannya gimana? Intinya sih buat kalian yang fansboy-nya Sony, yang cuma punya budget di bawah 1 jutaan, handphone ini masih worth it kok. Dipakai buat multitasking juga nggak ada masalah. Karena RAM-nya yang cukup besar, yaitu 4GB. Kualitas layarnya juga cukup oke, mengingat layarnya yang berukuran compact. Jadi kualitasnya tetap bagus. Dipakai buat main game juga asik-asik aja. Terus kualitas kameranya juga masih cukup bisa diandalin di tahun 2022 ini. Terus dia juga punya tombol shutter camera, yang bisa berfungsi walaupun handphone ini dalam keadaan layar mati. Jadi ini cukup mempermudah kita ya, yang sewaktu-waktu butuh ambil momon secara tiba-tiba. Ditambah lagi, kapasitas baterainya cukup awet. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sony Xperia XZ1 Compact ini. Aku Yusri Adiputra pamit. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih.